Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sehat bapak ibu semuanya semoga sehat selalu dan berkah selalu ya Alhamdulillah hari ini kita lakukan pengontrolan di salah satu binaan ya teman teman di usia tanaman anggunnya baru 35 hari 35 HST hari setelah kanan Alhamdulillah sekarang udah mulai pembentukan sekunder ya plus perataan tersier kita kontrol-kontrol semuanya yang paling penting ini pengontrolan di bagian bawah tunas-tunas airnya supaya nutrisinya fokus ke atas ini biasanya kita dibuangin disesain 2-3 daun ya kalau terlalu rimbun boleh 2 nah seperti ini yang ini kalau terlalu rimbun dibuangin aja gak apa-apa ya teman teman ini udah dibuangin tapi tumbuh lagi ini kita buangin lagi nah untuk yang kangriban misalnya menggunakan tersier itu dari tunas air atau dari ban nah kalau kita biasanya teman teman ya supaya plus pembentukan sekunder itu plus perataan tersier kita menggunakannya tunas air atau tunas septera ya nah ini si tunas air ini nanti kalau udah dibelokan ini kita rawat nanti menjadi tersier teman teman ya nanti kita lihat di sebelah sana ada yang sudah mulai plus perataan tersier oke kita sambil kontrol ya teman teman alhamdulillah ini ruasnya bagus setiap sulurnya kita buangin ya nah kalau tunas air yang ada di bawahnya ini kita batasin dulu aja ini kita batasin dulu aja kita fokuskan ke tunas air yang ada di atas ini ya oke kita lanjut lagi teman teman ya alhamdulillah sekarang ini kita mulai rata ya teman teman jadi seperti ini tunas airnya kita buangin dulu nah ini sehat sehat nah nanti kita lanjut di belokin ya jadi untuk teman teman yang mau pembentukan lewat tunas air boleh sangat rekomendasi ya teman teman nah ini ada juga yang udah mulai perataan tersier nih ini sambil perataan tersier teman teman ya nah supaya yang kedepannya ini kebagian juga pertumbuhan tersiernya ini yang paling vigor setiap pucuknya kita batasin dulu ya nah ini bisa dilihat ya ini 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 setiap pucuknya walaupun muncul lagi kita batasin ini juga sama nih ini kan udah dibatasin tapi muncul lagi kita batasin lagi aja supaya nanti kedepannya yang ini yang tersier yang kecil-kecil nih teman teman ya yang tersiernya masih kecil ini nanti akan kebagian nutrisi gitu terus kalau ada tunas air di tersier kita sisakan satu daun dulu aja kalau kasusnya seperti ini gitu ya ini sisakan satu daun dulu aja gitu ya dan yang dibawahnya sama kita sisakan lagi pangkas lagi ya nah gini nah ini udah kita pangkas terus muncul lagi kita buang lagi ini teman teman gitu ya oke kita next pangkasan lagi ya ini juga sama supaya rata kedepannya yang ini batasin dulu oke rata bawahnya juga sama jadi kita harus rutin juga pengetekan seperti ini ya supaya nanti tersier yang depannya ini kebagian nah ini kan bisa dilihat teman teman ya yang ini vigor terus tapi yang ini enggak nah nutrisi pasti ngejarnya kesini yang pucuknya akit nah yang ini kita langsung batasin aja pucuknya kita buang ini juga sama nah ini juga sama kita buang oke teman teman ya oke ini next udah dibatasin disini nanti pembentukannya nanti pembentukannya rata ini nah ini kita lanjut lagi nah ini vigor batasin lagi ya oke teman teman kita lanjut lagi perawatannya di blok yang satunya lagi ya ini kita cek yang disini ada yang udah mau ke pembentukan sekunder ada yang masih di bawah kita kontrol dulu ya teman teman nah ini dulu ada daun yang kebakar ini bekas kita pupuk kocor ya melainkan kecipratan karena dosisnya agak tinggi jadi ini agak kebakar nah ini boleh kita buang karena udah tumbuh tunas tunas baru lagi ya teman teman nih terus setiap tunasnya kita buang dan sayangnya kayak tadi ya sisakan 1 sampai 2 daun oke adanya kasusnya ini kena digigit belalang ya nah ini seperti ini ini kan tumbuh lagi ya di bawah 1 nah supaya fokus nutrisinya ini dibuang aja ini dibuang aja ini juga sama nah jadi fokus nanti tunasnya ke yang ini nah ini daun tua juga dibuang sebelah sini sama setiap tunas lainnya kita buangin jadi kalau yang dekat ruasnya ini kita langsung buang aja nah semua tunas lainnya kita buang karena ruasnya terlalu dekat nanti terlalu rimbun juga kurang bagus teman teman ya terus daun yang di bawah yang tua ini kita buang nah seperti ini oke teman teman kita lanjut lagi ya nah di bawah ini banyak ya tunasnya kita buang dulu aja pokoknya yang bawah dari bawah satu jengkel dari media tanam kita buang dulu aja karena udah tumbuh tunas-tunas baru ini kita buang aja kita belum bahas ya untuk panjang sekundernya ini kita dibuat panjang 1 meter setengah ya untuk pembentukan sekundernya 1 meter setengah dengan tinggi primernya ini di 1 meteran teman teman ya jadi untuk teman teman yang mau mengebunkan yang skala produksi untuk anggur impor biasanya kita merekomendasikan tingginya yang primernya itu di 1 meter terus belokan sekundernya itu di 1,5 meter sampai 2 meter boleh gitu ya teman teman kalau mau ngejarnya cepat terbuah karena dengan metode seperti ini itu rata-rata di usia 6-7 bulan itu bisa kita belajar jadi seperti itu kalau mau dipanjangin lagi boleh silahkan teman teman ya kalau kita biasanya di 1 meter setengah oke kita lanjut lagi nah ini bekas daun kebakar ini kita buang lagi ya gitu kalau udah seperti ini ruasnya udah panjang-panjang ini udah pertumbuhannya bagus oke next kita lanjut dulu perawatan teman teman ya semoga di video kali ini bisa mengedukasi dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh